Nggak mungkin lah, sampai kapanpun mama itu bakal selalu jadi yang nomor satu, gue takut. Aku bawa ini sesuatu yang spesial buat mama. Ini martabak kesukaan mama, martabak telur patono. Kamu tuh perhatian banget sih. Mas, ini nggak sebanding sama apa yang mama udah kasih buat aku selama ini. Iya, sekarang. Tapi nanti kalau kamu udah punya pacar, perhatian kamu ke mama pasti berkurang. Mama bisa aja kapan sih. Nggak mungkin lah, sampai kapanpun mama itu bakal selalu. Uuuuh, jadi yang nomor satu buat aku. Bila. Aku nggak akan pernah biarin orang lain nyakitin di mama. Aku bakal selalu jagain mama. Aku selalu enak soal mama. Aku udah kehilangan orang tua kandung aku. Aku nggak mau sampai aku harus kehilangan mama dari hidup aku. Aku... Aku nggak mau. Aku seneng deh. Tante pegang tangan aku. Dulu, setiap aku jalan sama ibu, teman aku selalu lebih gandeng sama ibu. Tapi juga seneng. Kalau kayak gini, bisa membanding kerinduan kamu sama ibu kamu. Meskipun kamu udah kehilangan ibu kamu. Tapi masih ada tante di sini. Tante nggak akan pernah handalin kamu. Ibu. 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 Tiara. Tante Dewi kenapa? Gimana kondisinya? Tante Dewi kondisinya menurun, om. Karena ada pendarahan di otak jadi harus langsung segera dioperasi. Dan operasinya sekarang masih berlangsung. Masih. Bisa nggak penting itu mamah buat papa. Apa maksud kamu? Papa kemana aja baru dateng sekarang? Papak ada meeting seharian. Papa nggak ngecek handphone. Jadi papa nggak tahu info tentang mama. Tadi memang ada miss sícul brain ini. Tapi... aku pikir itu nggak penting. Coba aja tadi, aku nggak langsung buru-buru ke sini. Ini tanda tangan formulir buat operasi Mama. Mungkin sekarang jawaban Mama terancam. Kamu jangan beberapa besar masalah, ya? Ya, Papa gampang ngomong kayak gitu. Karena Mama kan gak lebih penting dari kerjaan Papa, kan? Mungkin sebarang dulu ngomong ya. Tapi emang kenyataannya kayak gitu kan? Papa baru datang sekarang. Halo? Kenapa kamu dua hari ini gak masuk kerja tanpa izin? Tadinya saya sudah mau masuk kantor, Bu. Tapi tiba-tiba tante saya sakit, jadi saya langsung pergi lagi. Harusnya kamu tetep ngasih kabar ke kantor. Kamu jangan seenaknya aja dong. Sampai Pawera itu marah sama kamu dan ngasih teguran sama kamu. Sekali lagi saya minta maaf. Tadinya saya udah benar-benar mau berangkat. Tapi tiba-tiba kondisinya tante Dewi menurun. Jadi harus langsung saya ke rumah sakit. Maksud kamu mamanya Dava? Iya, betul. Dava aja yang anaknya ibu Dewi, dia masuk kerja. Tapi kenapa kamu malah bolos? Oke, besok kamu harus masuk kerja. Kalau enggak, kamu kena sanksi berat dari Pawera. Baik. Dok, gimana kalian ngomong saya? Alhamdulillah. Operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terus gimana kondisinya sekarang dok? Kondisi pasien sangat membaik. Tapi memang belum sadar dari siung. Memang butuh waktu beberapa saat untuk menunggu pasien sadar dari komanya. Mengingat ini operasi yang sangat besar dan tinggi risikonya. Oh, tapi mama saya akan sembuhkan. Kita doakan saja. Nanti setelah observasi pas ke operasi, kami akan memindahkan pasien ke ruang ICU lagi. Terima kasih banyak ya dong. Sampai-sampai, Pak. Tapi itu saya penunggu sih. Tidak. 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 Semoga nggak apa-apa. Biar aku disini yang jagain Tante Dewi. Nanti aja, Om pulang. Setelah Tante Dewi masuk ke ruang CI. Ya. Kamu ikut pulang juga, ya. Kamu juga kasih capek, nggak? Nggak, Om. Aku mau disini aja. Aku mau jagain Tante Dewi. Oke deh. Om pulang aja ya. Yaudah nanti kalo ada info apa-apa. Bapak, kamu segera kabarin, Om, ya? Iya, Om. Kamu juga juga kesehatan. Bapak, mau kamu pulang henti sebentar, Om. Ada hal penting yang kamu percayain semuanya. Papa, mau ngumingi na ba sa mga kumuli? Papa, mau ngumingi na ba sa mga kumuli? Papa tau? Apa yang kau sebut ibu dari papa Papa udah paus Susu papa Kamu terlibat dalam perlahian pasar Yang menyebabkan ibunya Mutiara meninggal Pasti Mutiara yang ada duit Apa yang mau ada pembunuh di rumah ini? Tidak berhenti dari sini Tinggalkan rumah ini Kamu udah membuat ibu Mutiara meninggal Aku bukan pembunuh Aku apuin Aku emang terlibat pada saat perlahian di pasar Tapi bukan aku yang bikin ibunya Mutiara meninggal Kalau pereman-pereman itu gak mulai masalah duluan Aku gak akan dikirim sama kantor aku berantem ke sana Kamu itu kesalah masih membela diri kamu Kalau bukan karena kamu itu debt collector Semua itu gak akan terjadi Nyawa orang gak akan melayang Dan nyawa itu adalah ibunya Mutiara Kamu sangat berarti buat dia Kamu udah hancurin hidup Mutiara Kamu renggut kebahagiaan dia Segala masalah Yang dialami sama Mutiara akhir-akhir ini Dan penderitaan dia itu gara-gara kamu Pergi kamu dari sini Mutiara yang berat dan pantas tinggal di sini Dibandingkan kamu Ternyata segitunya ya papa belain Mutiara Sampai-sampai penjelasan aku gak mau papa dengerin Aku bakal pergi dari rumah ini Dan sampai kapanpun aku gak akan balik Nanti kalau mama sembuh Aku juga bakal bawa mama pergi dari sini Aku juga bakal bawa mama pergi dari sini Emang keputusan gue buat balik lagi ke rumah ini salah banget Udah bener kemarin gue cabut Sekarang malah gue diusir tanpa bokap pengen denger penjelasan dari gue Gue bersumpah Gue gak akan pernah balik ke rumah ini Tau kehadiran gue di sini juga gak pernah diinginkan Buat apa ada gue di sini Dan gue sekarang juga udah gak peduli Gue udah gak peduli tentang nyari bukti Kalau gue gak bersalah atas meninggalnya Bu Ambar Bercuma juga kan Karena satu-satunya orang yang percaya sama gue itu cuma nyokap Gak ada lagi yang percaya sama gue Gue gak butuh kepercayaan dari kalian Satu-satunya orang yang gue butuh cuma nyokap gue Satu-satunya orang yang percayaan dari kalian